Intro Kami pernah mendapat kasus di mana saya sebagai klien Saya paham betul bahwa teman-teman saya perlu A Saya sudah ketemu dengan providernya Saat delivery ternyata hasilnya B Gak tepat sasaran Bolehkah sebagai klien kami lakukan interrupt Agar tetap on track Dan apa yang harus dipastikan oleh trainer tim Untuk validasi kebutuhan klien Wah ini sesuatu yang ngeri banget nih Masa Wad, terima kasih nih Ini pelajaran buat kita semua Saya yang pasti, yang pertama Apa yang Kalau menempatkan kita sebagai klien Kita punya calon trainer Saya ngasih gambaran Waktu saya di Mulia Group Sambil ngasih gambaran siklus training yang tadi Biasanya teman-teman sekalian Kami di perusahaan itu Ada siklus tahunan Siklus tahunan itu Saya dari bulan Juni Dari bulan Juni ke Juli Itu saya bikin kuisyoner Ada tiga hal yang saya lakukan ketika TNA Ini ngomongin TNA ya Di siklus pertama persiapan TNA itu saya melakukan kuisyoner Kepada seluruh karyawan Kepada seluruh staff Maaf, maaf Kepada level staff Saya ngasih kuisyoner Karena saya nggak perlu ketemu sama mereka Kuisyoner aja udah cukup Lalu di level duanya Saya melakukan kuisyoner juga Kepada level supervisor Tapi saya Undang Kurang lebih sekitar 30% Untuk melakukan interview Tapi interviewnya nggak one-on-one Grouping Jadi ada 120-an Berarti sekitar 40-an Kurang lebih saya undang Lalu FGD namanya Focus Group Discussion Untuk ngebahas sebenarnya Ada masalah apa sih Yang common di Lu pada gitu Interview Setelah interview Ini level supervisor Level department head Beda Level department head Saya berkunjung Saya datangin ke mereka Saya ngobrol Pak, gimana Pak Timnya butuh apa Bapak butuh apa Jadi bukan cuma sekedar Sebar trainingnya macam-macam Enggak Tapi saya melakukan Pengurucutan training Pak Selama ini gimana Performance anak-anak Gimana Kinerjanya gimana Departemen Bapak Dari bulan Januari Sampai dengan Juli Gimana Apa pencapaiannya Apa yang sudah dilakukan Apa yang belum dilakukan Dari situ saya kerucutin Dapat poin Yang ketiga Saya ketemu sama GM-nya Tapi kalau GM waktu itu Saya nggak sampai GM Yang GM itu GM ke GM Udah dapat datanya dari GM Lalu bulan Juni Bulan Juli Kami olah datanya Lalu Bulan Agustus Kami buat modul Kami buatin proposal Kami ngitung budget Bulan November Kami undang vendor Jadi kalau dibilang tadi vendor Waktu kalau di Perusahaan kami itu Agak ngejelimet Buat ngundang vendor Undang vendor Beberapa vendor tentunya Saya punya TNE A B C D Kami present Vendornya datang Lalu vendornya Oke pulang Siapin proposal Setelah siapin proposal Baru mereka Setelah siapin proposal Baru mereka nanti Ada Bisa ada presentasi Tentang modulnya Bisa juga micro teaching Gitu Jadi kalau Tadi kondisinya Kita sebagai perusahaan Training Perlu dipilih-pilih Dulu Gitu ya Iya gak sih Kalau perusahaan itu Boleh agak belagu lah Boleh diadu Kalau gak tau ya Kalau vendor tentunya Gak tau Boleh diadu aja sama Beberapa Lo punya mana proposal Mana Siapa trainernya Masalah saya kayak begini Kamu mau ngasih solusi Apa buat saya Itu Mudah-mudahan bisa lebih Menenangkan Nah pertanyaan Mas Akbar Tadi kalau Ternyata gak on track Sebagai Orang yang punya duit Gitu ya Code and code Orang yang punya duit Gak apa-apa Ngomong aja Intrupsi Saya pernah sih Intrupsi Eh sorry bukan saya Teman-teman lah Teman-teman pernah Intrupsi boleh Tapi jangan lagi Jangan lagi Jangan lagi jalan Gitu ya Boleh misalnya saat break Jam 12 Mas sepertinya Coach sepertinya Mas trainer sepertinya Ini gak Gak match deh Karena saya betulnya Kayak gini Kayak gini Perjanjian kita tuh ini Kenapa kamu deliverynya Kayak gini Tolong Nanti jam 1 Masuk Saya mau Karyawan saya Keluarnya bisa kayak gini Itu boleh aja Di intrupsi Yang penting jangan Sampai gak dibayar Jangan kasihan dia Jangan ngerusak Periuknya dia Gitu Terus Tadi pertanyaannya Sudah ke Tepo Drake Apa yang harus dipastikan Oleh trainer Untuk memvalidasi Kebutuhan Klien Nah Gini Teman-teman Saya sebagai trainer Saya ngedapetin Biasanya ngedapetin Data gitu ya Saya sama Entah Tim marketing Kalau dia kredit trainer Kalau di KUBI Juga tim marketing Yang dapetin datanya Biasanya kalau di KUBI Sudah mateng Sudah tinggal delivery Tapi kalau saya Datang ke klien saya sendiri Itu Saya gak 100% Percaya sama PIC Saya gak 100% Percaya sama Departemen headnya Gitu Saya akan validasi Yang kedua Ke peserta Gitu jadi Mas Akbar Kalau misalnya kita jadi trainer Apa yang divalidasi? Yang pertama Teman-teman Cek dulu Pengetahuan mereka Misalnya kalau teman-teman Bisa mau jadi trainer Cek validasi Mungkin bikin Questionnaire dulu Bikin questionnaire dulu Seberapa Checking understanding Seberapa Pinter sih dia nih Kalau emang Balik lagi tadi Di level 1 sampai 5 Dia ada di level 1 Berarti kan Ngajarinya harus di level 1 Kalau ternyata Dia udah dari 1 sampai 5 Dia udah 6 Ya ngapain diajarin Tinggal sharing aja Tinggal case study aja Mungkin itu akan lebih mudah Nah Yang dilakukan sama Trainer Itu di kelas Di awal sesi Teman-teman Boleh Ngecek Memvalidasi Sebenarnya Yang disampaikan Sama Departemen headnya Sama PICnya Sama bossnya mereka Itu udah sesuai Dengan kebutuhannya mereka Jangan-jangan Yang disampaikan Sama bossnya Itu hanya asumsi Asumsi yang Gak valid Artinya apa Mungkin kita bisa Shifting modul nih Wah ini Ini kalau jadi trainer Ini udah adaptive trainer Ini udah level yang tinggi Udah keren banget Kalau kayak gitu Teman-teman Saya sebagai trainer Juga Pernah dapat cerita Gitu ya Ada Bukan Gak jauh lah Ini trainer Di akademi trainer Dia diinterupsi Sama Jadi Sudah ada Informasi dari tim marketing Informasi kayak gini Dibuat modul lah Sama R&D nya akademi trainer Lalu dibuat modul Setelah itu delivery Delivery nya udah oke Trainer kita sudah Sesuai dengan kebutuhan klien Lalu apa yang terjadi Yang terjadi adalah Ada misunderstanding Antara PIC Dengan R&D Dengan trainer Ada tiga pihak nih Akhirnya apa Trainernya diinterup Trainernya bisa dibilang Di boycott gitu ya Akhirnya di stop dulu Udah tuh Setelah dicek Kebutuhannya tidak sesuai Dengan apa yang dibuat Sama akademi trainer Tidak Tidak Dua Dilog Satu Tidak sesuai dengan kebutuhan Apa yang dilakuin Yang dilakuin Istighfar gitu ya Sebanyak-banyaknya sama si trainer Karena akademi trainer Biasanya Kami bawa tim Jadi Kita Ngumpul dulu sama tim Kita cek Apa yang dibuat Slide udah dibuat Gak usah pakai slide Ya udah tinggal delivery Dengan apa yang Sudah ada Sesuai dengan kebutuhan Jadi Ketika memang di level tertinggi Salah satu level tertinggi Trainer itu Dia bisa shifting modul Teman-teman sekalian Kalau modul yang disiapkan Ternyata tidak sesuai dengan Apa yang dibutuhkan Sama peserta Dan juga klien Maka Ya udah tinggalin aja Sekali lagi Gak harus kelihatan keren kok Yang penting Ketika keluar dari ruang training Audience kita itu bisa dapat sesuatu Jadi ya mas Ahmad Mudah-mudahan Terjawab Mudah-mudahan sudah dijawab Perlu ada penguatan konten Oke Oke ada pertanyaan lagi Sebelum kita lanjut Oke jelas ya Teman-teman Saya Kita sampai jam berapa ini ya Kalau udah ngomong sharing itu Akan Menghabiskan Gak keras waktunya Oke Selanjutnya ini mungkin Saya akan sharing cepat aja Desain training Teman-teman sekalian Kalau Identifikasi trainingnya Udah jelas Setelah itu kita akan Mendesain trainingnya Desain training itu Artinya Kita sudah tahu siapa audiensnya Kita sudah tahu Berapa durasi yang akan Di delivery Outcome trainingnya Seperti apa Lalu Usianya mereka berapa Laki-laki perempuannya berapa Tingkat kognitif Atau kecerdasannya mereka Seperti apa Kita udah tahu tuh Identifikasinya Gimana Akan ada proyek apa Proyek assignment apa Yang akan mereka Lakukan Desain training Teman-teman sekalian Yang sekarang Saran saya Teman-teman Mau melakukan training Pakai konsep Tetap Andragogi Pembelajaran orang dewasa Saya belajar sama Bu Cici Resti Ngajarin tentang proses delivery Yang uploading Jadi apa yang kita lakukan Apa yang kita delivery itu Jangan seperti Tidak lagi seperti dosen di kampus Karena dosen di kampus itu kan Ngasihnya knowledge Bukan karena Dosen di kampus itu memang Ada keilmuan akademisi Yang harus di delivery Kalau teman-teman Konteksnya training Itu gak boleh Kebanyakan ngomong Toolsnya ini Masalahnya ini Toolsnya ini Ngerti? Ngerti? Paham-paham Yuk kita praktek Sesimpel itu sebenarnya Jadi ada sesuatu yang dibawa Bukan cuma sekedar ngomong aja Sekarang kalau teman-teman Ngomongin Pengetahuan aja Ya itu di Google banyak Itu suruh Dengerin Google aja Gitu Desain training Itu banyak banget Hal yang harus dilakukan Yang selanjutnya adalah Delivery training itu sendiri Delivery training teman-teman sekalian Dari desain training Artinya itu Sudah ada modul Desain training ini Outcome-nya Hasilnya Ada modul Ada rundown disitu Ada tools Entah fotokopia Pre-poses Dan seterusnya Itu ada disitu Ada mau bawain game Apa aja Mau bawain Aktifitasnya apa aja Kertas Berapa banyak yang dibutuhin Persentasi yang seperti apa Nah itu ada desain training Delivery artinya Itu salah satu bagian terpenting Tapi sebenarnya Tanpa identifikasi training Dan juga desain training Delivery Nggak akan powerful Nah delivery Sesuatu yang Oke Sesuatu yang harus dilakukan Tapi balik lagi Ketika delivery Semoga teman-teman Teman-teman trainer Teman-teman pembicara Ketika teman-teman delivery Fokus kepada Tujuan pembelajaran Gini Kan kadang orang suka Terlena dengan Apa yang di Berbahaya Berbahaya Seorang pembicara Adalah dia larut Dengan tepuk tangan Orang-orang yang ada di depan Dengan Wow Keren ya Wow Ini orang pinter Ya gitu Kami di Akademi Trainer Di Trainer Mentoring Program gitu ya Itu sudah Sudah Berusaha menggeser Yang kayak begitu Karena Kalau ada Peserta training Keluar Ruang training Ada sesuatu yang dibawa gitu Itu justru malah yang lebih penting Buat kami dibanding Dibilang keren Dibilang hebat gitu Itu yang Ya mudah-mudahan kita juga bisa Sambil menghindari itu ya teman-teman Jadi ketika kita mau delivery training Delivery sesuatu Itu perlu dipikirin lagi Oke Teman-teman sekalian Si delivery training Ada berbagai macam Ada berbagai macam Desain Dan delivery ini juga ada berbagai macam Kita perlu Mastiin bahwa Peserta training kita Itu Dalam keadaan Sadar Sadar itu gimana Kan kita juga ngeliat ya Ada orang yang memang fokus Lah itu ngantuk Ini yang perlu kita Aware banget lah Mastiin itu Beres Nanti selanjutnya Saya sering terkait dengan delivery ya Yang terakhir Teman-teman sekalian Adalah Mengukur kesuksesan Kesuksesan kita Itu Sudah Gini ya Kan kita Mau berangkat Mau berangkat Misalnya saya dari sini Mau ke Bandung Bekasi Bandung Itu 2 jam 3 jam Bekasi Bandung 2 jam 3 jam Teman-teman sekalian Saya udah tau sekarang Gue berangkat dari Bekasi Gue mau ke Bandung Tujuannya jelas Clear ke Bandung Bahkan kalau mau dibuat spesifik lagi Saya pengen ke Dagopakar Gitu ya Dagopakar Saya mau ke Bandung Berarti Ukuran keberhasilan saya adalah Ketika 3 jam 4 jam ke depan Saya sudah ada di Dagopakar Dengan kondisi sehat walafiat Berarti Ukuran Saya sukses Sampai disini Clear ya Nah Kapan dibilang training itu berhasil Ketika Ukurannya Desain training Dengan delivery training Itu sesuai dengan Apa yang Sesuai dengan tujuan Sampai disini jelas ya Artinya Ukuran training itu Dilihat lagi dari tujuan pembelajaran Yang didapetin Dari waktu desainnya Nah Untuk mengukur Ini Om Om Kikpatrick namanya Om Kikpatrick itu Punya ukurannya Ukuran keberhasilan Dalam sebuah training itu Ada 4 level Ada 4 level Ini Udi Kito sudah sampai Akhir dan Sudah sampai Akhir siklus nih Akhir siklus Yang pertama Teman-teman ada reaction Ada reaction yang pertama Reaction itu Apakah peserta training itu enjoy Lihat ya Peserta training enjoy Audiens Anda yang di depan Itu happy gak Sama delivery Anda Sama modul Anda Mereka happy gak Kalau mereka happy Berarti level 1 Good Anda berhasil Delivery training dengan bagus Mereka udah senang Nah Boleh gak mas Ewing Boleh gak Ewing Gue Ngukur training gue Di level 1 aja Boleh Sah-sah aja Ini biasanya Ditandai gitu ya Peserta enjoy itu Mereka sumringah Mereka gak ngantuk Kalau Saya bicarakan Sama teman-teman itu Kalau Selesai training Ada peserta Minta foto sama Berarti training lo Berhasil Nah ini reaction Ini reaction Mereka senang Mereka happy Kalau Mohon maaf ya teman-teman Kalau reaction aja Mereka gak happy Perlu dipertanyakan Training Anda Berarti Bisa ada berbagai macam Hal Kesalahannya Level 1 Level 2 Learningnya Apakah materi Yang disampaikan Sama trainer itu Betul-betul Ter-delivery dengan baik Nah itu Di level 2 Learning Tandanya gimana Yang paling simpel Ada pre-test Ada post-test Jadi pertama Pre-test dulu Disampaikan Blah-blah Blah-blah Eh sorry Ada pertanyaan Pertanyaan Misalnya ada 10 pertanyaan Dijawab Setelah itu Di sharing Blah-blah Setelah itu Ada evaluasi Nilainya harus 8 Misalnya gitu Nah itu Learning Buat Buat saya ini Kalau misalnya Di corporate sih Pending banget ya Karena kita harus Ada ukuran yang Measurement yang jelas gitu ya Pre-post-test Ditandai dengan ujian Itu Sasa aja Boleh gak Saya gak pakai ini Boleh Saya boleh gak pakai ini Boleh Yang paling penting Kalau training Sebenarnya Kalau saya Ngajak teman-teman Ketika mau delivery training Itu paling gak di level 3 Impact Ada behavior changes Ada perubahan perilaku Yang didapetin Sama peserta Perubahan perilaku Yang dibawa peserta Dari sebelumnya Sampai Dari yang sebelumnya Dia gak tahu Jadi tahu Itu berarti kan Ada knowledge Dari yang tadinya Gak mau Jadi mau Berarti ada Motivasi Di situ Ada juga Yang tadinya Dia tidak mampu Jadi mampu Ada skills Yang didapetin Ada behavior changes Ada impact Dari yang tadinya Dia belum bisa jualan Akhirnya jadi bisa jualan Tahu caranya jualan Gitu Paling gak Tahu caranya Menggunakan Exos Tahu caranya Menghitung Keuntungan Dan seterusnya Ada impactnya Di situ Jadi keluar dari ruang training Ada behavior changes Gitu Kalau impact Tentunya Kalau di corporate Ya Di corporate Tidak bisa Memastikan itu Langsung Biasanya Kalau saya Biasanya ngasih Post project Jadi selesai training Ada project Ada sesuatu yang harus dilakuin Mereka nge-planning Sebulan Dua bulan Atau tiga bulan Itu mereka Menginforkan Ngasih informasi Bikin report Gitu Dan level tertinggi Kalau kata kick patrick Di evaluation itu Ada Resultnya Ada performance-nya Ada peningkatan Yang didapetin Di level 4 ini Bahkan ada yang bilang Level 5 itu Ada roti Return Of Training Investment Kenapa dibilang roti Ada di level 5 Ini karena Gini ya Kan perusahaan Teman-teman Bagi yang kita Trainer corporate Perusahaan Nyiapin uang Sebegitu besarnya Harusnya ada Impact langsung Perusahaan Bayar kita Sebagai trainer Apa dampaknya Yang Uang yang didapetin Sama sales Misalnya gini ya Paling gampang Sales lah Kita sebagai training provider Ngajarin sales Di bulan Januari Saya Saya ngejamin Ada teman saya Yang sampai ngejamin 6 bulan Bukan cuman Anak-anaknya yang pintar Tapi dia bisa Jualan Naik ke 50% Peningkatannya Wah ini berarti Keren banget Itu Roti Bisa dibilang roti Return of training investment Itu levelnya Udah yang Keren banget Nah Biasanya kalau trainer korporate Nggak sampai di ranah sana Nggak sampai di ranah Training of investment Tapi paling enggak gini Paling enggak kalau teman-teman Datang ke Training publik Beli training Datang ke Vision Seminar Datang ke Akademi trainer Ke STC Ke TBNC Tapi saya maunya Dapat level 5 Gitu ya Percuma Yang teman-teman Keluarin investasiin Kalau teman-teman Nggak ngelakuin Balik lagi training itu Nanti akan Ujung-ujungnya Apa yang kita lakukan Dari apa yang Sudah kita Mampu Gitu ya Percuma Skillnya udah ada Tapi nggak ngelakuin Yang sama aja Jadi perlu action Jadi jangan jadi Pembelajar yang Nggak melakukan apa-apa Belajar aja Kalau belajar aja Jadi profesor aja Profesor aja Dia punya sesuatu yang Ditemuin Oke Itu teman-teman Di evaluation Di evaluation Dan Kalau mau tanya Silahkan Raise hand Saya mau Terakhir Nyampein ke Prinsip yang ketiga Service to others Ini kata Bang John ya John Smexel bilang Service to others Lead to greatness Teman-teman sekalian Ketika teman-teman Menjadi Entah Pobisnis training Mau jadi trainer Mau Jadi corporate trainer Mau jadi professional trainer Teman-teman sekalian Yang kita lakukan Kepada klien kita Yang kita lakukan Kepada Peserta kita Yang kita lakukan Kepada Staff kita Karyawan kita Kita service Sebagai peran kita Nggak usah Nggak usah terlalu Muluk-muluk Peran kita aja Peran kita sebagai Misalnya Staff training Staff training Apa yang perlu dilakukan Lakuin Lakukan service Segila-gilanya Berikan service Yang sebagus-bagus Bagi teman-teman Misalnya Teman-teman EO Nggak jadi trainer Nggak jadi Nggak jadi peserta Nggak jadi trainer Tapi teman-teman Yang ngadain training Maka teman-teman Berikan service Yang terbaik Ketika siklus Peserta masuk ke ruangan Peserta Maaf Bukan peserta Masuk ke ruangan Peserta masuk ke dalam Contohnya kita aja lah ya Masuk ke dalam grup Grup Saya senang itu Sebenarnya grup yang awal itu Ditutup Karena apa Orang masuk dalam grup itu Suka nggak nyaman Kadang-kadang ada yang Reunion yang Aku nggak kenal di sana Jadi kalau bisa Grupnya tertutup dulu Kayak kemarin Ada banyak Ada yang chat-chat Setelah itu saya bilang Oke nanti kita hari Ini Besok pagi Akan dikasih linknya Jadi nggak perlu Chat-chat dulu Membuat audiens nyaman Jadi ketika ada peserta datang Karena ini Sapa sebaik-baiknya Teman-teman sekalian Ada aset Dinyalain Se Nyaman-nyamannya Kedah kursi Kursi yang bagus Kalau ada makanan Makanan kasih makanan yang terbaik Setelah itu Delivery training Untuk ngasih service Yang terbaik Ketika delivery training Teman-teman Yang disampaikan itu Bukan apa yang kita tahu Teman-teman sekalian Bukan sekedar Apa yang kita tahu Apa yang benar-benar Dibutuhin sama audiens kita Kan kita tahu ya Audiens kita datang Kalau trainer korporat Ini pengalamannya agak Menyedihkan Trainer korporat Teman-teman sekalian Mereka datang Bukan karena Mau belajar ya nggak sih Kalau korporat Trainer itu datang Peserta datang Karena memang dia Terpaksa Karena nggak ada pilihan lain Udah saya nunda-nunda Terus akhirnya datang juga Mau nggak mau gitu Ya udah Tapi kan Kita harus nge-serve mereka Gimana caranya Supaya mereka mau belajar Gimana caranya Supaya mereka nyaman Sama kelas kita Maka kita Ngasih sesuatu Yang benar-benar Dibutuhin sama mereka Yang pertama Ini ada yang coret-coret Memang di orang atau Oke Bapak ini Yang ke Selanjutnya teman-teman Ketika kita mau Service Udah selesai trainingnya Ada perlu yang Evaluation tadi Evaluation kan kita Harus mastiin bahwa Benar nggak Di level Di level 1 Reactionnya mereka Itu Mereka happy Kan ada Biasanya ada Linknya di share gitu ya Gimana Mereka sama nggak Apa yang sudah bagus Apa yang perlu di improve gitu ya Untuk memastikan reaction itu Cukup pakai questionnaire aja Form evaluasi gitu Nah itu kan bisa Kita nge-check Oh peserta happy Kalau ada yang nggak happy Kan berarti Mudah-mudahan ada Feedback dari mereka gitu Oke Setelah itu Kalau balik lagi Ke siklus tertutup Training ini Teman-teman sekalian Setelah Delivery training Kan kita Deliverinya udah jadi Setelah itu Mengukur keberhasilan Yang berhasilnya Yang sudah bagusnya Apa Setelah itu Apa yang perlu diperbaiki Kalau memang Ada beberapa Kelas berarti Kelas besok Ini harus jauh lebih bagus Daripada kelas yang saat ini Dan boleh nggak kita Kemungkinan Teman-teman gini Kemungkinan Karena pesertanya beda Pasti deliverinya akan berbeda Maka saya bilang tadi Ketika kita punya satu modul Kan nggak bisa Kita egois banget Kalau bawain materinya yang sama Dengan jokes yang sama Di jokes sama sih Boleh asal kemakan gitu ya Itu perlu dicek lagi Apakah audiens kita Bener-bener Beli Modul kita gini kan Yang beli modul kita kan Pertama PIC-nya gitu ya Yang kedua yang harus kita jual Adalah audiens bisa beli Modul kita ketika di kelas Saya punya pengalaman Yang agak menyedihkan gitu ya Di tahun kemarin itu Saya diberangkatin Sama public leadership Untuk menerning Salah satu perusahaan Ke pensiunan Pensiunan itu Sesuatu Calon-calon pensiun gitu Itu sesuatu yang Menurut saya Challenging banget Saya nggak pernah Belum pernah ketemu Orang-orang yang sudah senior banget Dan saya masih Masih baru punya anak satu Usia empat tahun gitu Setengah jam pertama Teman-teman itu Kelas garing Segaring-garingnya Karena memang saya Bawa sesuatu yang Aduh saya nggak nyaman banget Modulnya ternyata Eh modul itu juga Kebetulan baru Dan nggak kemakan Sama peserta Dan saya lupa Waktu itu Saya mikirin diri saya sendiri Saya cuma mikir Gue Bagus lah Bawanya bagus ternyata Pas Ditegor sama temen Santai aja Relax aja Ada sesuatu yang saya salah Karena apa Saya pengen dinilai bagus Waktu itu Tapi saya shifting Suatu yang Saya shifting saat itu Saya mikir Ini kan audiens Sudah mau pensiun Apa yang perlu saya bantu Apa yang perlu saya sharing Untuk kebutuhan dia Waktu itu dia Saya sharingnya tentang Memulai bisnis Karena saya juga Memulai bisnis Saya jadi Fede ceritanya gitu Kalau saya Ceritain setelah pensiun Mau ngapain Tentunya saya nggak tahu Apa yang harus saya lakuin Bagaimana cara Starting bisnis Itu akhirnya aman Sampai akhir Insya Allah Peserta dapat sesuatu gitu Oke Teman-teman Ini sudah Di prinsip yang ketiga Itu kurang lebih Apa yang saya Sharing kepada Teman-teman semua Mudah-mudahan Dapat bermanfaat Kalau yang mau tanya Sekali lagi silahkan Raise hand Ini ada pertanyaan lagi Saya mau bacain Ini beneran nanya Soalnya Chatnya private Saya bacain aja ya Siang Mas Erwin Perkenalkan Saya Danang Arifin Corporate Trainer Dan alumni In-house training Academy Trainer Halo Mas Danang Ini yang bertanya Awalnya perusahaan saya Hanya fokus Training internal Nah sekarang Perusahaan sedang bergerak Untuk menuju Training eksternal Pertanyaannya Bagaimana acuan Pembuatan modul yang bagus Dan menjual Sedangkan kita Tidak tahu Kedepannya Kalian kita siapa Dan kebutuhan Seperti apa Mohon pencerahan Oke Ini yang diajarin Sama coach saya Indro Nogroho Ketika kita mau Bawain modul Nah di tempat Saya diajarin tempat itu Ketika kita mau Bawain modul Tentunya harus temuin dulu Modul masterpiece-nya Nah kalau Kita mau Starting Jadi perusahaan training Provider training Yang perlu dilakuin Adalah cari core Mau main dimana Mau main dimana Sesuai dengan kebutuhannya Contoh gini Akademi trainer aja Akademi trainer itu Nggak main di leadership Akademi trainer Nggak main di service Akademi trainer Nggak main Tidak menjual Nggak menjual ya Akademi trainer Tidak menjual People development Nggak Akademi trainer Hanya menjual Public speaking aja Talk Public speaking Pokoknya berhubungan dengan training Laku nggak Yang nggak semua bisa beli Nggak semua orang bisa beli Akhirnya Akademi trainer fokus sama Public speaking aja Nah kalau mau Menentukan sesuatu Yang itu dulu tuh Mau mainnya Di ranah mana Contohnya lagi Kubik leadership Kubik leadership Cuma main leadership aja Jadi kalau mau jual Pertamanya gitu ya Itu boleh aja kayak gitu Kemarin saya juga ketemu di Anak perusahaannya BRI Dia bukan BRI lagi yang sekarang di jual Tapi seluruh bank Trainernya Trainer-trainer Orang-orang BRI Jadi teman-teman Mau mainnya di mana Yang pertama tuh ya Mau perangnya sama siapa Kalau udah tau Mainnya sama siapa Berarti kan perangnya sama siapa Nanti buat modulnya gimana Nah buat modulnya Saya diajarin sama Coach Indra Nugroh Itu selalu Dimulai dari Masalah yang dihadapi Sama audiens kita Jadi kalau udah ketemu Akademi trainer aja contohnya Akademi trainer itu Nggak semua orang yang butuh Public speaking Jadi pasarnya akademi trainer Nggak Jadi akademi trainer itu Udah lah dia perusahaan Provider training Yang fokusnya kepada public speaking Trainer development gitu ya Yang nge-develop trainer Yang levelnya Pengusaha Leader Trainer Yang punya duit Yang levelnya Up Middle up Bahkan middlenya juga tuh Udah di ujung mau ke up Jadi orang-orang Jadi kenapa trainingnya Akademi trainer mahal Karena memang pasarnya Akademi trainer Leader Pemilik perusahaan Trainer gitu Jadi orang-orang yang Pengen Pengen mau jadi trainer Terus ngeliat Brosurnya akademi trainer Pas ngeliat harganya Ah nggak cocok Nggak bisa Iya karena memang Anda bukan pasar akademi trainer Kurang lebih gitu ya Maaf ya Tapi memang ini Kalau kita mau main Mau jualan tuh gitu Contoh nih Mose Saya baru aja Beli Mose Selama ini Saya pakai laptop tuh Nggak pernah pakai Mose Dan pernah sih Tahun lalu Pengen cari-cari Mose Tapi harga Mose-nya Macbook itu Nggak masuk akal Buat saya gitu Mose-nya Karena ini udah nyaman Jadi nggak pernah pakai Mose Harganya Satu jutaan lebih Saya beli nggak? Nggak Karena saya nggak butuh Karena trackpad ya Trackpad saya ini Udah nyaman banget Terus akhirnya Karena kebutuhan Training online Saya harus Gambar Dengan menggunakan Mose Akhirnya saya beli Harganya berapa? 70 ribu Saya masuk pasarnya Di si Tuffwear ini 70 ribu Saya beli Artinya Kalau saya Beli Saya bukan Pasarnya Apple Yang jualan Mose Jadi Yang dijual sama Ini kebayang nggak ya? Mudah-mudahan kebayang ya? Jadi Saya Bisa beli ini Tapi mungkin Ini Saya memang bukan Kenapa saya nggak mampu Beli Mose-nya Apple Karena saya nggak mampu Gitu Terus Apple gimana? Ya Apple baik-baik aja Karena memang Lo bukan pasar gue Gitu Kebayang ya? Jadi memang Kita punya Segmentasi pasar sendiri Jadi Jangan semuanya Mau dijual Saya Masih Saya mau bikin modul Modulnya apa? Modul Buat Motivasi Terus Siapa audiensnya? Audiens saya itu Mahasiswa Terus Karyawan Staff Terus Kalau manager Gimana? Manager juga boleh Oke manager Pengusaha gimana? Pengusaha juga boleh Nah itu Nggak usah jadi trainer Karena anak malah nggak laku Jadi kalau mau Pasarnya yang jelas Gitu ya Terus tadi bilang Kliennya kebutuhannya Seperti apa? Pencerahan kebutuhannya Ya cari Masalahnya mereka apa? Kalau Di tempatnya diajarinya Problem Solution Fit Masalahnya mereka apa? Kita kasih solusi Buat mereka Nah itu nyambung Nah itu baru dibeli Gitu Sekarang Yang lagi dibutuhin orang Saat pandeminya Apa sih? Kan ada orang Banyak yang Ya Salah satu yang lagi Marak-marak itu apa? Masker Semua orang Jualan masker Semua orang Produksi masker Kenapa? Karena semua orang Butuh masker Nggak cuma satu Bahkan Sekali beli Orang bisa selusin Akhirnya apa? Semua orang Jualan masker Kebeli Tapi Mudah-mudahan Selesai pandemi ini Tahun depan Orang yang jualan masker Masih laku nggak? Sudah nggak mau jualan masker lagi Cari yang lain Itu ya Kebayang mudah-mudahan Terjawab Oke Teman-teman sudah Lewat waktunya Sudah Waktunya asar Sudah ada yang pamitan Pamitan asar Tapi masih 96 orang Masya Allah Kata Mas Reza Kedepannya Training bikin KPI Berhasilan sebuah training Boleh Nanti Ngobrol-ngobrol aja Teman-teman Terima kasih banget Sudah Mau stay Sampai dengan Sore hari ini Saya mau ngapain ya Mau ngajak teman-teman Untuk Bersenang-senang lah ya Mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan Bisa Digunain sama teman-teman Mudah-mudahan Dikasih Manfaat Dan kalau mau Tanya-tanya Boleh Di WA Group Juga boleh WA Group Nanti sementara Saya buka Oh ada Mbak Yulia Halo Mbak Yulia Jadi teman-teman Ketika nanti kita Mau nyampein sesuatu Balik lagi Training siklus A sampai Z itu Kita harus preparing dulu Apa yang dibutuhin Sama audiens kita Sama klien kita Dirapihin dulu Sebenarnya Kebutuhan mereka apa Mereka punya masalah apa Harus kita cariin Solusi dengan apa Solusinya berarti Kita ngebuatin Modul sama mereka Modul yang tepat Modul yang cocok Kita desain modulnya Desain modulnya Udah bagus Perlu di cek dulu Sama teman kita Sama audiens kita Yang masih trial Produk trial Jadi jangan tau-tau delivery Gak bisa dijorokin juga Harus oke Setelah itu apa Setelah itu delivery Delivery berarti sesuai Dengan kebutuhan audiens Saat delivery teman-teman Jangan main langsung delivery aja Making sure Modulnya Itu sudah sesuai dengan audiens Karena Waktu kita nge-design Mungkin kita gak ketemu Sama audiens kita Jadi Dari klien Kita cek dulu Kepada audiens kita Setelah itu delivery training Ada empat level Keberhasilannya Saat evaluasi Yaitu ada level satu Itu reactionnya Beserta happy apa enggak Yang di level dua Tingkat knowledge-nya Itu bisa dicek Dari pre sama post test Atau bisa sharing-sharing Dari mereka Knowledge-nya sudah bertama Atau belum Di level ketiga Ada behavior changes Ada pengetahuan yang bisa Bukan pengetahuan Ada behavior gitu Ada perilaku yang berubah Setelah itu Bisa ada sesuatu yang Kalau di level limanya itu Level empatnya sampai ke skip Pokoknya level limanya itu ada Investment Dia bisa dapat sesuatu Yang lebih dari investasi trainingnya gitu Dari investasi yang dikeluarin Dan itu akan berputar lagi Evaluasi kita ada tahu kesalahannya apa Lalu kita bisa mulai dari Need training Need analysis lagi Setelah itu Siklusnya akan berputar Seperti itu aja So Teman-teman Bagi yang Menginginkan menjadi seorang trainer Jadi seorang trainer itu Seksi Uangnya ada Trainingnya ada Tapi Tidak semudah itu gitu Perlu banyak persiapan Yang harus dilakuin Bagi teman-teman Provider training Yuk teman-teman Jangan jualan modul Jangan Jualannya Jualan solusi Kasih solusi Buat klien-klien kita Bagi teman-teman Trainer corporate Yuk Trainer corporate Lurusin niat Karena teman-teman corporate Menantang banget Datang itu Pesertanya belum tentu siap Tapi harus mempersiapkan diri Melawan Bertempur dengan mereka Supaya mereka juga bisa ngasih Bisa dapat manfaat Dari apa yang kita sampaikan So Bagi teman-teman leader Tugas teman-teman Bukan hanya Nyampein sesuatu Yang sudah teman-teman tahu Terus kepada Kepada downlinenya Kepada timnya Nyampein Ini loh Gue tuh dulu Sukses story Dari gue tuh kayak gini Enggak Enggak kayak gitu Mereka butuhnya apa Anda kasih apa yang dibutuhin Sama mereka Bukan Semua pengetahuan Yang sudah Anda tahu Itu ditumpahin Semua Enggak Kalau Kang Dede nih Mbak Yulia Leader-leader gede Datang ke Sebuah kota yang disana Sudah ditunggu-tunggu Jangan langsung Modul yang udah ada Yang udah keren banget Ini di delivery Jangan-jangan gak butuh Tanyain dulu sama leader-leader disana Ini sebenarnya isu yang lagi terjadi itu apa Disana butuhnya apa sih Apa yang jadi Yang jadi perdebatan Apa yang jadi masalah gitu Itu yang di Yang disentil-sentilin Ini butuhnya kesitu Oleh lagi Yang kita datang Dari sifat yang pertama tuh Kita kasih yang terbaik Buat audiens kita Yang kedua Mudah-mudahan teman-teman masih ingat ya Yang kedua Kita mau Menjalankan sesuatu Kita harus well prepared Yang ketiga Kita harus serve orang-orang Untuk mendapatkan greatness Service to others Kita dapat gratis dari situ So teman-teman Terima kasih banyak Atas Keseruannya hari ini Mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan Dapat bermanfaat buat teman-teman Dan diaplikasikan gitu ya Ini sudah asar Bagi yang mau menjalankan Silahkan menjalankan Tapi saya Mohon banget teman-teman Karena saya gak bisa Cek reaction teman-teman Kalau bisa Ini kita di foto Lalu teman-teman Posting di Instagram Apa yang udah didapetin hari ini Boleh ya Itu sebagai kasih hadiah buat saya Gila minta hadiah gue Gak apa-apa lah Saya pengen tahu Sebenarnya teman-teman Dapat sesuatu Gak dari apa yang saya sampaikan hari ini Gitu ya Karena setelah ini di chat Kan udah Gak dapat lagi Saya gak bisa baca-bacain Gitu ya Cek di Instagram Boleh tag ke Akademi Trainer Dan juga Ewing Ewing Sai E-W-I-N-K-S-I-E Gitu Dan Makasih banget Teman-teman sudah Mau hadir Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat buat teman-teman Gitu ya Eh boleh di-unmute dong Kita Saya mau Lihat Oke Terima kasih Yang masih stay Masya Allah masih 88 orang Mudah-mudahan 88 orang ini Bener kita ketemu lagi Di puncak suksesan Amin ат Rivers Terima kasih Terima kasih Terimakasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum